Sementara pemirsa, kualitas udara di Jakarta semakin hari, semakin mengkhawatirkan. Pejabat Gubernur Jakarta, Heru Budihartono, akan berlakukan work from home atau bekerja dalam rumah bagi aparatur sipil negara. Polusi udara di Jakarta terus menjadi perhatian. Kualitas udara di wilayah Cakung, Jatah Utara misalnya, tercatat sebagai udara tidak sehat. Siang kemarin, indeks kualitas udara di buku kota mencapai angka 109. Hal ini menunjukkan kualitas udara masuk di kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Warga Jakarta diimbau mengenakan masker menghidupkan penyaring udara dan menghindari aktivitas luar ruangan. Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budihartono, akan mengambil kebijakan work from home untuk menekan polusi udara Jakarta. WFH dilakukan bagi ASN di wilayah Jabodetabek. Sementara itu, untuk pengawasan ASN, penyakit WFH di lingkungan Pembangun DKI Jakarta akan diawasi secara ketat dan diberi tugas beradaan rumah lebih banyak. ASN juga diminta menggunakan kendaraan listrik daripada kendaraan pribadi. Work from home itu bagi ASN dan dia bekerja di rumah. Tujuan apa? Dia nggak mau narmandir. Dan dia tidak boleh juga kemana-mana, jadi dia bekerja. Meski sejumlah ASN melakukan WFH, EJ Gubernur memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan biasanya atau tidak terganggu. Di Jakarta, Sofam Firdaus, Anews Menaporkan.